Dalam rangka tugas operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua tahun anggaran 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih telah menonton! Mendapatkan tugas istimewa untuk mengamankan daerah rawan di wilayah Papua. Sebelum melaksanakan tugas operasi, Satgas Batalion Infantri 315 Garuda digemleng dan dilatih selama sebulan sejak 27 Maret 2021 dalam latihan peratugas bertempat di daerah latihan Ciwedai Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Guna meningkatkan pengetahuan dan ketampilan tempur prajurit untuk diaplikasikan di daerah penugasan nantinya, sehingga diharapkan tugas operasi dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Pangdam Tiga Siliwangi, Mayor Jenderal Ten Inu Broho Budi Wirianto memberikan jam pimpinan pada debriefing latihan peratugas YONIP 315 Garuda dalam rangka pengamanan daerah rawan di wilayah Papua tahun 2021. Dan sekaligus menutup kegiatan latihan peratugas sebagai wujud perhatian pimpinan untuk memotivasi, memberikan dorongan, serta semangat kepada prajurit yang tergabung dalam Satgas YONIP 315 Garuda bertempat di Outdoor Spot TWA Cimanggu, Kecematan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai prajurit Siliwangi, kalian harus bangga mengembang tugas ini. Karena sesungguhnya keberadaan kalian dalam Satgas Pemrahwan ini bukan semata menjalankan perintah tugas pimpinan. Dan latihan peratugas Satgas YONIP 315 Garuda dalam rangka tugas operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua tahun anggaran 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prajurit Siliwangi tidak akan pernah mundur sebelum dapat menunaikan tugas dengan gemilang. Silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih asuh!